Mengantuk adalah salah satu hamba terutama bagi kebanyakan orang saat sedang fokus belajar. Setelah beberapa menit membaca materi pelajaran, mata langsung terasa berat disertai dengan menguap yang tidak kunjung berhenti. Lalu bagaimana cara menghilangkan mengantuk saat belajar? Dan Tribunus berikut beberapa tips untuk menghilangkan mengantuk ketika belajar. Yang pertama berdiri lalu bergerak. Mungkin cara ini agak sulit dilakukan jika kalian sedang belajar di ruang kelas. Jadi hanya bisa dilakukan saat belajar mandiri. Cara ini dapat meningkatkan energi, membantu kalian tetap terjaga dan membantu melepaskan stres yang dirasakan saat belajar. Khususnya menjelang ujian. Dengan bergerak seperti berjalan-jalan berkeliling, jantung dapat memompa darah lebih cepat. Alhasil energi yang hilang akan kembali dan konsentrasi akan semakin meningkat. Yang kedua gunakan cahaya yang memadai. Tubuh kita dapat memberikan respon terhadap sinyal yang berasal dari lingkungan. Seperti cahaya dan kegelapan. Jika kalian terbiasa tidur dalam kondisi gelap, tak heran jika belajar dengan pencahayaan yang kurang berpotensi mengundang rasa kantuk. Sementara itu tubuh mungkin akan menangkap sinyal berbeda dari cahaya yang terang-benderang. Artinya kalian akan lebih mudah terjaga karena tubuh menerima sinyal untuk tetap terjaga saat ada cahaya. Hal ini bisa saja terjadi karena protein dalam tubuh teraktivasi saat terpapar sinyal. Yang ketiga duduk tegak. Alih-alih duduk bersender atau duduk setengah tidur, lebih baik duduklah dengan tegak saat sedang belajar. Hal ini sedikit banyak dapat membantu kalian untuk tidak mudah mengantuk. Apalagi jika belajar sambil berbaring, aktivitas pada sistem saraf parasimpatetik yang berfungsi untuk beristirahat akan meningkat. Sementara jika duduk tegak, aktivitas pada saraf simpatetik yang berfungsi mengontrol agar tetap fokus yang akan meningkat. Oleh sebab itu cobalah untuk selalu duduk tegak saat belajar. Yang keempat konsumsi makanan sehat. Perlu ketelitian dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi. Sebagai contoh, coklat dapat menjadi pilihan ketika kalian merasa kadar gula darah menurun. Namun jumlahnya tidak boleh berlebihan atau lebih baik secukupnya saja. Lalu kalian juga bisa mengonsumsi yogurt dan buah-buahan segar sebagai alternatif pilihan camilan sehat untuk melawan rasa mengantuk saat belajar. Yang kelima, perbanyak minum air. Saat cairan dalam tubuh tetap terjaga, darah dapat terus terbawa oksigen dan berbagai nutrisi yang otak butuhkan. Alhasil kalian akan tetap bisa fokus saat belajar. Masalahnya, sedikit saja tubuh kekurangan cairan atau dehidrasi, kalian akan langsung merasakan kelelahan. Cepat merasa emosional dan mengantuk saat berkonsentrasi. Oleh sebab itu saat sedang belajar pastikan untuk minum air yang banyak. Hal ini penting khususnya bagi kalian yang aktif berkegiatan agar tetap bisa fokus belajar. Dan yang terakhir, tidur yang cukup. Hal ini bisa dilakukan dengan menjaga kualitas tidur pada malam hari. Namun tidak hanya itu saja, kalian juga bisa mencoba untuk tidur pada siang hari. Selain dapat membantu mengembalikan energi, menurut salah satu penelitian pada tahun 2019 lalu, tidur siang dapat membantu meningkatkan memori belajar.